Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue Zain dikominayak wafuwaa kominum oke bagus bagus keliatan jarang ngaji ya temen temen nih sekarang gue masih ada di basic emar kicaps terus lagi ada kunjungan prakerja gak gak ini kayak lagi ada main ya ada tamu ini bapak rio dumatubun jadi temen temen mungkin ada yang kenal dan ada yang gak kenal yang buat yang gak kenal rio dumatubun ini adalah seorang stand up comedian dari tahun 2015 profesi awalnya adalah seorang satpam sebetulnya sampe sekarang juga satpam ya sampe sekarang satpam dan dia ini adalah juara 1 suci 1x atau suci 9 yang awalnya gue pikir suci 9 ini akan diadakan antar karyawan lucu lagi jadi rio dumatubun ini dia apa ya dia ini menurut gue pribadi ya sebagai stand up comedian bapak rio ini dia ini adalah stand up comedian yang di luar prediksi gue lah di luar prediksi gue jadi ketika dia masuk suci di 1x gitu disitu ada nope ada yang namanya udah jauh mana-mana lebih dulu terdengar gitu ya lebih besar gitu terus ada ali terus ada ate ya ada ate terus ada gilang yang gue liat pada saat itu naiknya lebih cepat daripada yang lain ya grafik kenaikannya terus disini muncullah rio gitu jujur aja nih pak rio ini ketika masuk tuh gue ngerasanya kayak ya paling sebentar gitu jujur aja nih karena awalnya nih ya pas rio masuk tuh gue mikir kayak ini orang baru nih ini orang baru masuk komiknya ternyata pas gue tanya-tanya ternyata gak baru gitu ini kan tahun 2021 ya masuk komiknya ternyata jadi stand up comedian masuk ke komoditasnya tahun 2015 tahun 2015 nah gue nanya-nanya kan 2015 ini rio gue pernah ketemu di mana di jakbar paling tapi dia pernah main kemana oh ternyata pernah main ke tempat gue di merlion sini di ciputat ya kan terus gue mikir-mikir kapan dia main ke merlion karena waktu di merlion itu gue masih aktif tuh terus si ucup bilang itu tuh bang yang personanya buntung oh iya gue inget dan emang gak lucu dan menurut gue emang gak lucu pada saat itu ya akhirnya emang karena gini kalo dalam stand up comedian ya di dunia stand up comedy itu yang diingat adalah emang yang lucu yang lucu bener ya kan itu yang lucu nah pada saat itu gak lucu yaudah berlalu aja gitu sampe akhirnya di suci terus bertahan sampe ke tujuh besar yang awalnya prediksi gue yaudahlah gitu kan ya paling minggu pertama kedua gitu terus masuk ke lima besar masuk ke empat besar hah empat besar tiga besar hah udah paling di tiga besar final hah final udah final Ali kan wah Ali lucu banget sih pasti nih kan emang biasa lucu gue suka soalnya gue udah kenal Ali udah lama kan iya bener terus pas final gue dikabarin yang menang si Ucup apa Ucup ya ngomong yang menang Rio bang hah hah gimana hahaha menurut gue dari sekian suci ya menurut gue yang bener-bener luar prediksi gue ya yang bener-bener gue kok bisa begini gitu lu bener-bener makanya gue tertarik gue sampe nge whatsapp ya nge whatsapp rio gue bilang lu hebat eee sebagai bentuk apresiasi gue gue kasih hadiah gitu mana alamatnya gitu gue kirim hadiah gitu sebagai bentuk apresiasi gue kan ya maksudnya karena gue gue jujur gue takjub orang yang gue whatsapp tuh lu oki oki dm dulu oki dm ya gua baru nge whatsapp dua orang sih nge whatsapp dua orang oki dm sama rio dumatubun susah banget namanya dumatubun dari kei ya nama-nama suku kei iya kan sih nama suku kei kan iya bener gua cukup takjub ngeliat oki waktu dia betapa jujurnya dia apa dia dia ngebedain antara suca dan suci bagaimana orang berpikir tentang suca dan suci terus dia jadi wirosableng gitu gua gua itu keren banget sih oki menurut gue terus sama bapak rio ini nih gua gua anjir ini orang hebat banget maksudnya gua kayak di luar prediksi gitu gua tuh langsung mikir kayak ini orang usahanya gede banget karena memang di suci itu kita kompetisinya mungkin kalau minggu-minggu awal kita bagus-bagusan ya setelahnya itu udah kuat-kuatan itu udah bicara motivasi mental karena disitu pasti stress di suci 1x juga stress semuanya justru apalagi online ya iya kita tuh 10 sama 5 besar datang psikolog oh iya iya terus banyak yang ngeluh Ali diponis depresi gue diponis depresi gue diponis depresi gue diponis depresi nopet tuh apa pek diponis di lu lu overthinking lu overthinking apa yang lu pikirin emang sampe overthinking tuh apa aja yang bisa diponis gua keganggu banget kalo gua denger beat orang kayak anjir dia lucu nih gitu gua kayaknya gua gak bisa lebih bagus dari dia gitu gitu apa gimana anjir dia lucu nih gua lucu gak ya punya gua nih kadang-kadang kadang gak ada open mic gak ada tempat buat nyoba selama sekali gak ada open mic udah gitu tiap minggu standar depan juri berasa audisi terus kan gak bisa nulis pansen layar 1 gak bisa disuci kalo nulis pansen layar 1 kalo ada penonton nih gak kena di juri kena di penonton sekarang harus kena di juri bahkan banyak yang meta kan mainnya iya ya gua nulis bener-bener dan gak ada open mic terus lu gak bisa keluar dari karantina ketemu orang-orang kalo gua bisa gua satu-satunya gak karantina karena pada saat itu lu masih bekerja kerja nah ini juga yang unik temen-temen jadi sepengetahuan gua ya mungkin gua salah tapi sepengetahuan gua yang gua juga orang suci ya kami ini rata-rata hampir semuanya bahkan atau semuanya selain dia bahkan ya kita nih kalo udah masuk suci semuanya berhenti kerja paling-paling masih kerja ke minggu-minggu beberapa gitu ya gak sih baru mulai berhenti kerja karena udah mulai stress gitu nah rio ini emang yang gua liat ya satu-satunya komik yang ikut suci yang dia masih kerja sebagai satpam lu bayangin kerjanya lu berdiri kerjanya lu berdiri jadi ini gokil sih ya jadi lu lu kenapa gak berhenti sih waktu suci karena kan temen-temen rata-rata kan semuanya berhenti kan gua mikirnya gini gua gua gak tau suci sampe sampe berapa besar gua gak tau berhenti di ikut berapa karena lu udah nikah udah nikah punya anak lu gak berani ambil resiko ngambil-ambil resiko karena kalo gua yakin banget waktu suci ah gua yakin nih sampe final gitu gua keluar kerja dia sepuluh besar keluar gembel semuanya ya kan gak tau ya kan tapi lu waktu masuk suci itu lu yakin gak sih bisa juara? semua kayaknya masuk suci disininya ada di dalam hatinya pengen juara pengen ada targetnya ada lu gua punya target gua sama gua juga punya target target gua cuma setiap minggu lolos kalo close make dalam keadaan pecah udah itu targetnya gak ada masalah keluar keberapa yang penting setiap minggu lu pecah gak setiap minggu lolos kalo seandainya close make tapi dalam keadaan bener-bener pecah dan LPM nya kalah sama temen-temen yang lain bukan ada kepreset ngeblank gitu bukan bukan karena jelek bukan karena jelek tapi karena bagus ya memang yang lain lebih bagus nah itu gak apa-apa gua gitu ya ini dulu dia pesonanya tuh buntung jadi jari 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 telunjuknya kasih liat jari telunjuknya jari telunjuknya kayak begini begini bang 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 so satu dikasih setengah dulu pesonanya buntung jadi bicara tentang jarinya buntung kurang menarik menurut gua karena buntungnya cuma satu buku jari ya dibilang cacat nanggung nanggung lu tuh belum kategori cacat lu tuh kayak ya paling kurangnya cuma pas lagi gunting kuku cuma sembilan tapi akhirnya masuk suci lu jadi satpam ya jadi mencoba mengeksplorasi satpam abis dari buntung tuh ada ojek online nah itu ojek online tuh yang nganterin gua banyak lomba juara tuh ojek online nah pas masuk suci gua cuma punya materi satpam 3 menit terus abis itu abis keterima dapet golden ticket dipanggil sama anak-anak Jakbar terus breakdown jauh punya premis dulu cabang-cabangnya semua satpam kemana aja main mapping ya main mapping nyepepinal terinya berarti satpam itu ada pada saat suci oke sama kita tapi direncanakan gak enggak ada bedanya gak direncanakan yang penting ada gitu ya ada yang penting gua lolos audisi aja oke karena kalo dulu gua gua kan dulu gak bahas pesantren juga terus pas lagi suci gua ngeliat gua pelajari dulu suci 1,2,3 butuh karakter apa yang tidak ada akhirnya gua menghadirkan karakter pesantren itu dengan persona yang kedua gitu ya kan jadi pesantren apa kan harus butuh kayak gitu gua taruh itu akhirnya lolos karena memang karakter itu yang dibutuhkan kan kalo lu enggak enggak kalo lu memang yaudah gua satpam gua tampilin aja satpam kayaknya kalo yang lain-lain dipake audisi nih materinya kurang nih terlalu gak aman gua punya materi satpam aman nih tiga menit nih terus gua open mic tuh berapa kali terakhir open mic gua inget banget gua punya nih set nih tiga menit nih udah gua pake audisi tanpa berpikiran punya persona sama makanya waktu audisi dapet gold in ticket Panji bilang sama gua kan gua kepilih opener Panji itu sebelum masuk suci oke lu kenapa gak bahas keluarga lu anak lu istri lu karena selama ini gua Panji ngeliat gua standar pecah tuh ngomongin anak gua ngomongin ini akhirnya di shoko berapa gua bawain tuh ternyata tidak sepecah seperti biasanya malah aneh karena anehnya menurut lu apa? ini bahasanya cing abdil yang paling bener Bob anak lu tuh namanya bok mana gue Bob tuh gak terkenal yang lu pikir gitu lu Bob tuh bukan anak artis bukan anak siapa yang coba lu explore disini gitu akhirnya gua berpikin akhirnya ngomongin sapam kayaknya paling bener deh ini gitu akhirnya gua ngomongin sapam terus ternyata sapam dibawa kemana aja bisa gitu karena lebih lebih mudah ya dan lebih dekat gitu lebih nempel gitu lu pertama kali jadi satpam kapan sih? 2004 2004 ke oktober 2004 gila emang tua banget sih dia ya 2004 ya 2004 2004 itu gua SMP ya kan SMP 2004 itu dan dia udah berdiri pek tugas satpam apa? berdiri iya pernah ada maling? gak pernah kan? oh pernah? sesekali ada waktu itu ini cerita yang sering gua ceritain juga jadi pernah gua tuh bukan gua sih tapi gua ada disitu kan dulu kan di namanya di area tuh banyak tuh kalo di banggupat gua tuh ada sapam ada satu area tuh 5 orang jadi ada anak kecil bukan anak kecil lah SMP lah nangis katanya ibunya kena hipnotis oke gua tanya ibunya yang mana lagi ngantri tapi di belakang dia ada orang kayak India-India gitu itu gara-gara om itu tuh gua tanya ini anak ibu bukan jadi udah ribut duluan tuh udah ribut 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 eh dah keputusannya udah lah ini pintunya kan otomatis yang gini kan kunci pintunya akhirnya komandan gua bilang kunci pintunya jangan ada orang yang keluar jangan ada orang yang masuk kita selesaiin ini nih terus ada orang yang bener ternyata bener di hipnotis itu ibunya ya sama orang-orang yang semua orang itu baru itu kayaknya seumur-umur gua ada kejadian kasus kayak gitu itu satu dari berapa berapa tahun karir lu? sekarang tahun ke-16 baru itu doang sisanya paling jaga malem apaan gak penting banget satu kasus dalam 16 tahun jadi gini loh pertanyaan gua sebenernya mendengar lu 16 tahun jadi satpam ya pak ya jenjang karir lu tuh dimana gitu maksudnya dari satpam pertama sama satpam di tahun ke-16 apa perbedaannya lu menjadi satpam yang lebih apa gitu gua ya paling tinggi naik lantai 2 mungkin gua ngeliatnya ya kayak rio ini ya kayak gua SMP ngeliat satpam terus pas gua alumni dateng masih dia persis lu beneran pengen betah banget jadi satpam atau gimana gitu maksudnya karena waktu itu gua tuh kerja sebelum satpam kerja di restoran di ada tuh restoran kayak ayam-ayam gitu terus keluar gara-gara berantem amat kasir berantem kasirnya cewek terus gua teriakin tolol terus gua dikeluarin bagus 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 seneng saya memulut-mulut begini terus gua dikeluarin terus daftar satpam tuh pas daftar satpam kayaknya satpam enak ya kerjanya gitu menurut gua kenapa gua enak itu kayaknya gua cuman nih gua gua emang diatur tapi gua gak bisa intimidasi orang gitu segala macam terus digaji gitu tapi kayak oh mengintimidasi dan digaji kayak ngeliat orang tuh oh ini bisa nih kalo gua gini bisa gitu ada sisi dihargainnya menurut gua jadi satpam ketimbang jadi tukang goreng ayam gitu lu kan jadi satpam 16 tahun anak lu umur 9 tahun sekarang 9 tahun tuh berarti kelas kelas 3 kelas 3 SD ini terserah lu mau jawab apa apa enggak ya gua itu dulu di SD itu suka main kata-kataan bapak hee paham gua suka main kata-kataan bapak terus ada temen gua si aduh lupa nama tuh kan sampe gua lupa nama anaknya gua inget nama bapaknya Sueb gua lupa nama gua lupa nama lu kayak Sueb ini bapaknya dia supir bemo sering dikatain gitu bemo 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 gitu kayak kayak lu ada kekhawatiran itu gak sih ke anak lu ada kayak lu ada kekhawatiran gak sih kayak anak lu tuh gak bangga punya bapak kayak lu oh itu sorry nih ya pertanyaan tapi gak apa-apa emang gua gua nanya gini gak apa-apa nih gak apa-apa emang gua ngerasain itu ngerasain gua kayaknya gak bisa dibanggain dari gua tapi untungnya gua ketemu stand up tuh 2015 ketemu stand up dan gua terakhir yang gua bilang sampe anak gua tuh bisa debat sama anak polisi tetanggan itu gara-gara stand up kemarin itu gua bisa juara itu itu yang menurut gua kayak oh nyata dia ada bangganya sama gua gitu dan lu terharu dengan itu? gak terharu gua karena dia nonton video gua tayangan di kompas tuh dia nangis karena? nangis gitu karena gak tau gua alasan dia nangis gua gak tau mungkin karena ngeliat gua juga nangis tuh di final gitu kan terus dia nangis tuh dia nangis bener-bener nangis terus istri gua videoin karena gua lagi luar terus dia bilang anak lu nangis nih terus pas pulang akhirnya gua tanya kenapa? kenapa nangis? gak tau tiba-tiba keluar air mata aja dia bilang gitu terus terus ini ya anjing gimana yang ngomongnya terus dia bilang kayak gua bangga sama papi gitu kayak dia ngomong gua kan papi gua gak tau diri juga orang miskin dipanggilnya papi sih tapi gak apa-apa emang biar keren aja menenggerinya juga malu iya cuman gua emang rasa biar keren aja terus dia ngomong kayak gitu tuh gua yang nangis jadinya ternyata ada yang bisa dibanggain dari gua gitu buat dia gitu karena? sebelumnya? sebelumnya orang dia ngomong ngomong pas sapam tuh pas setan wow yang gitu-gitu anak gua tuh gua gak tau ya mungkin cara ngedidik anak gua aneh menurut orang tapi menurut gua ini kayaknya hal yang paling bener gua lakuin gitu gua dikatain kalo yang ngomong ah bacot gitu ama anak sendiri tapi gua selalu slow aja menurut gua itu lucu aja pas setan tuh slow juga? gua tau gua gak pernah marah gua tapi gua yakin kenapa gua gak pernah marah gitu karena nanti lu akan tau sendiri kayak kayaknya menurut gua akan tau sendiri semakin lu gede tau bagaimana cara menghargai cara menghargai orang gitu tapi ya itu pesennya lu boleh ngomong apa aja dirumah tapi ketika ada temen gua main atau lu gua ajak main keluar lu kalo ngomong gitu gua tempel yang depan orangnya gitu dan pernah? pernah bagus kaget itu pasti ya kaget dari situ mungkin temen lu kaget ngeliatnya? temen gua kaget si dia juga kaget eh bapak gua beneran ya? iya sok terapi buat dia iya cem doang iya ternyata ngecap jari disini kan sebelumnya lu pernah gak denger gak kalo anak lu itu dikatain kayak ah Ryo Ryo Satpam gitu sama temennya sampe hari ini mungkin gak pernah kali gua ya gak pernah apa gak tau? gua gak tau mungkin ceritanya sama istri gua karena kalo sama si Bob gua kurang begitu deket banget gitu ya mungkin kalo kata-kataan mungkin pernah kali dikatain anak Satpam gitu ya cuman kayaknya gua liat anaknya juga masa bodohan gitu oh berarti slow lah ya eh slow kalo anaknya slow berarti lu juga slow seharusnya kan? iya bener gak? iya cuman kadang-kadang gak tau ya psikis anak kayak gimana kan gua juga gak bisa ngerabat terlalu jauh gitu iya kalo gua yah gua pikir yaudah emang kerjaan bapak lu ini gitu udah terima aja lah gitu tau gua juga nyarinya bukan duit haram kan tapi sempet gak lu kayak malu sama anak lu gitu? malu karena gak ada yang bisa dibanggain dari gua pertanyaannya gitu sekarang kan udah bangga eh sekarang lu sudah bisa membanggakan diri sendiri di depan anak kan? eh eh pertanyaan gua adalah kalo ada orang-orang yang ngerasa malu dengan pekerjaannya ke anaknya karena takut tidak bisa dibanggakan menurut lu apa yang harus dilakukan? berubah goblok jangan diem aja tolol banget kalo gak berubah tolol ya kan mikir dong otaknya kan gimana caranya kayak gitu ya kan gua aja mikir gimana caranya biar anak gua bangga sama gua kalo diterima pasrah doang berarti tolol karena udah gitu aja gua tadi berharap jawaban yang sedikit lebih normatif ya sebetulnya tapi ternyata langsung jawabannya ya konkret berubah goblok berubah lah berubah gak nyangka sih berubah lah gitu maksudnya berubah aja oke iya iya emang gua kata lu gua pulang malem istri gua gua tinggalin demi stand up emang harusnya ada tujuannya kan oke iya iya tapi ini pertanyaan terakhir ya pak ya dari sebuah itu nih ya perubahan apa yang paling besar dari tanggapan anak istri ketika lu jadi satpam sama ketika lu sudah jadi stand up comedian yang bisa masuk tv ada perbedaan signifikan apa? orang terdekat gua anak istri gua anak istri dan orang-orang terdekat ya istri gua sih paling berubah sih kayaknya kayak gua mau pergi dia bilang bajunya udah rapi di tas yah biasanya emang nyetrika nyetrika sendiri monyet gua sekarang tiba-tiba udah rapi tapi kemarin tuh yang lucu anak gua di debat sama anak polisi sebelahnya siapa ya? si Bob itu menurut gua ya mungkin anak kecil lah gua mau bilang dia terlalu sombong tapi kayaknya memang anak kecil lepas aja gitu kan otaknya dia ngomong ke anak polisi gini bapak lu punya gak duit 50 juta masalahnya anak polisi dia tuh setelah dia gak tau ya mungkin bangganya kelewatan sama gua gara-gara ada itu tuh yang telepon 50 juta itu yang kebawa ke rumah kayaknya gua nyesel bawa itu ke rumah dah oke terus anak polisinya gimana? iya anak iya anak polisi cuman ya ya punya lah bapak gua polisi tetep kayak gitu lah gak tau udah buat anak kecil lagi tapi gua aneh banget itu aneh iya iya tapi seharusnya lu bangga kan ngedenger anak lu sudah seberani itu ngebanggain lu bangga tapi kayaknya mengerikan bangganya berarti cukup signifikan ya perbedaannya? lumayan lumayan banget gak bedanya? yang berasa banget di tempat kerja gua yang itu selain di rumah itu tempat kerja yang berasa kenapa? jadi kayak kepala cabang gua biasa ngomong rio rio sekarang mas rio ada berubah kepala cabang bang ya satpam di bang ya kepala cabang bang ya mas rio gitu langit dari rio rio beli baso mas rio beli baso pertanyaan terakhirnya bener-bener terakhir sebelum closing lu satpam lu jadi terkenal uang lu sekarang jadi lebih banyak dari sebelumnya mungkin kalo lu tetep capek seperti ini gua yakin lu akan jauh lebih banyak lagi ke depannya mungkin ada banyak satpam-satpam juga yang nonton lu dan terinspirasi gitu kira-kira lu sarankan gak satpam-satpam itu untuk stand up juga? kan dulu gua pernah bilang di beat gua kenapa gua jadi satpam pengen juara jadi satpam? karena biar premis satpam habis di gua oke karena gua pingin kayak Mr. Gamayel abis Mr. Gamayel gak ada polisi lucu brief to vary kena covid agung proposo satu premis gak akan pernah habis setuju gua kalo kita ngomong teori premis gak akan pernah habis mungkin mungkin egois gua aja tentang satpam gitu tapi kalo memang kalo nyaran ke satpam-satpam untuk stand up mau gua silahkan gitu silahkan silahkan gak apa-apa maksudnya dengan segala resikonya lu silahkan gua sampe bilang ke komandan gua bilang gini kalo ada temen-temen satpam yang mau stand up gua buka kelas penulisan gak apa-apa ayo menurut gua ayo bagi ilmu gak ada salahnya mulut gua dan itu udah gua omongin ke komandan gua sebelum nanti gua resign kalo mau ada kelas penulisan buat satpam ayo gua mau jadi ngebantu untuk itu dan terakhir temen-temen gua pengen bilang gini loh kayak Rio satpam 16 tahun kemudian jadi stand up comedian berencana untuk meninggalkan profesinya kelak entah jadi atau engga dengan segala pertimbangannya mungkin banyak temen-temen yang melihat wah ini satpam nih terus bisa sukses dari stand up comedy nah yang kadang luput dari penglihatan itu adalah bagaimana cara dia untuk menjadi stand up comedian darah-darahnya itu gak kelihatan dan memang jarang ditunjukkan karena sulit juga karena biasanya kita-kita nih jarang nunjukin darahnya ya maksudnya sulitnya bagaimana capeknya bagaimana gimana kita kurang tidurnya gitu banyak orang yang sukses dari stand up comedian tapi jauh lebih banyak lagi yang gagal hahaha maksudnya jangan terlalu banyak bermimpi kalau tidak mau berusaha terimakasih banyak gue Zawin Rio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musik 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 ya ini bang jari gue buntung nih tapi gue gak pernah sedih kenapa? karena walaupun jari gue buntung gue masih bisa gini hahaha hahaha Windsor gak bisa gue hahaha pertanyaannya apa harus buntung dulu supaya bisa gitu hahahaha Sampai jumpa.